robot forex martingale begini cara membuatnya, klik mql4, klik new, klik next, di kolom name tuliskan nama robot forexnya, robot martingale, yes, kolom author ketikkan nama anda, kolom link ketikkan url website anda, klik next, klik next, nah terbuka halaman meta editor, supaya halaman meta editornya lebih luas, tutup kolom tool box, tutup juga kolom navigator, kemudian untuk mulai membangun robot forex martingale, tuliskan variable disini, nah ini adalah untuk transaksi yang pertama, nah ini B nya saya ganti sel saja, supaya EA martingale nya nanti adalah martingale transaksi sel, kemudian saya buat lagi untuk ini, jarak order nya, jarak sel 2, nah itu misalkan min 10, artinya itu minus 10 dolar, jadi nanti transaksi sel nya kan rugi 10 dolar, nah ini saya berbesar menjadi 20 dolar, jika transaksi sel yang pertama rugi 20 dolar, maka EA akan melakukan sel yang kedua, nah ini saya buat variable untuk transaksi sel yang kedua, nah ini transaksi yang sel yang kedua, karena tipe robot forex nya adalah martingale, maka transaksi yang kedua adalah 0.2, kemudian jarak order antara transaksi kedua dan ketiga adalah 40 dolar, kemudian kemudian saya buat lagi variable untuk transaksi martingale yang kedua, dan juga untuk jarak order nya yang keempat, nah transaksi sel yang ketiga yaitu lot nya 4 ya, karena martingale, jadi lot nya itu kelipatannya 2 kali, 0.1, 0.2, 2 kali 2, 4, nah ini sel nya diganti 2, diganti 3, kemudian ini 4, nah kalau sudah, sehingga di atas ini ditambahkan variable, itu supaya kalau nanti EA nya itu laba 50 dolar, maka EA nya akan plus all nah seperti ini, ini untuk langkah awal membuat robot forex martingale sel, yaitu membuat variable nya selanjutnya dibuat untuk fungsi transaksi sel yang pertama nah cara membuatnya setelur halaman meta-additor nya kebawah nah disini itu dibuat fungsi OP sel yang pertama seperti ini kemudian dibuat lagi fungsi OP sel yang kedua bagi teman-teman yang masih dalam proses belajar membuat EA silahkan contoh tutorial ini dengan mengetikkan cara manual jika anda ingin membuat EA martingale sel, nah ini fungsi transaksi sel yang kedua kemudian saya buat lagi fungsi transaksi sel yang ketiga kemudian saya buat lagi fungsi transaksi sel yang keempat kemudian saya buat lagi fungsi untuk total laba total laba di close all total laba all ini adalah template untuk nama-nama fungsinya kemudian fungsi-fungsi ini kita panggil supaya instruksinya transaksi sel pertama nanti bisa digalankan EA nah caranya memanggil seperti ini kemudian yang ini untuk memanggil fungsi transaksi sel yang kedua kemudian ini memanggil fungsi transaksi sel ketiga martingale kemudian ini memanggil fungsi transaksi sel martingale yang keempat kemudian yang paling bawah nah ini juga dipanggil taruh taruh paling atas nah nanti robot korek martingalenya itu levelnya sampai tiga atau empat transaksi ya teman-teman kalau anda nanti ingin menambahkan levelnya menjadi lebih banyak tingkatnya bisa silahkan anda berkreasi nah sekarang untuk melanjutkan tutorial robot martingale cara membuatnya begini yaitu dengan menuliskan sintak transaksi selnya disini tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe teman-teman untuk mendukung channel ini supaya tambah semakin berkembang dan semakin eksis sehingga bermanfaat bagi banyak orang atau trader yang ada di seluruh Indonesia yang ingin belajar membuat robot korek EA martingale nah ini saya lanjutkan untuk menulis sintak transaksi selnya untuk robot korek EA martingale nah seperti ini ya teman-teman dicontoh saja teman-teman menulis codingnya walaupun anda tidak paham apa maksudnya tapi nanti lama-lama anda juga akan paham dengan sendirinya nah ini ya teman-teman ini kan tipenya OPCL nah dipilih yang OPCL kemudian ini lotnya lotnya kan ditulis ini tadi ya teman-teman nah sel 1 ini maksudnya lot untuk sel transaksi robot korek martingale yang ke 1 ke 1 kemudian bit nah kenapa di-press bit karena untuk transaksi sel anda dikasih harga bit selimbitnya 4 kemudian SL nya tidak usah dikasih ketekan 0 kemudian TP nya juga 0 kenapa XL dan TP nya itu 0 itu karena disini dibuat variable total laba sama dengan 50 dolar jadi nanti kalau EA nya itu ya itu sudah melakukan transaksi sel itu sebanyak 3 kali ini nah kemudian grafiknya turun nah transaksi selnya itu 3-3 nya kan sudah laba ya kalau total laba dari 3 transaksi sel tadi sudah mencapai 50 dolar maka EA nya akan melakukan plus semua transaksi sel nya oleh karena itu tidak usah dikasih SL dan TP kemudian setelah TP yaitu comment nya nah itu ditulis B1 kemudian magic nya ditulis 1001 X perit 0 warna panahnya biru nah ini untuk cinta transaksi sel nya nah ini dikompil dulu ya teman-teman untuk mengecek coding yang ditulis tadi sudah benar atau masih ada yang salah kalau sudah benar tidak ada error nya tapi kalau masih ada yang salah atau menulis coding nya kurang lengkap itu ada error nya nah lihat pojok kiri bawah nah ini sudah tidak ada error nya ya teman-teman nah coba kita cek dulu EA nya bisa melakukan transaksi sel tidak nah caranya klik tool klik trading terminal ini tujuannya untuk membuka metatrader 4 nah terbuka halaman metatrader 4 kemudian cari EA nya tadi adalah robot martingale yes nah kemudian dipasang di grafik korek usd jpy kotak lolip trading di jengkang kemudian klik ok kemudian jalankan strategi tester untuk mengecek EA nya sudah bisa melakukan transaksi sel atau belum klik expert property untuk mengganti jumlah modal modalnya biar 10.000 atau anda ganti 50.000 kemudian klik ok nah setelah itu deser ini menu visual mode nya ke sebelah paling kanan tujuannya supaya jalannya strategi tester bisa berjalan lebih cepat kemudian klik start nah tunggu dulu EA nya melakukan transaksi sel atau tidak nah ini sudah bisa melakukan transaksi sel ya teman-teman nah ini transaksi sel kalau grafik korek nya naik kan rugi dan nanti kalau grafik korek nya naik dan transaksi sel nya rugi 20 dolar maka EA akan melakukan transaksi sel yang kedua nah kemudian jika grafik nya turun setelah melakukan transaksi sel maka transaksi sel nya dua-duanya kan laba ya kalau sudah laba totalnya itu 50 dolar maka nanti semua transaksinya akan di-close nah ini supaya bisa seperti itu coding nya harus ditambahkan nah coding nya itu ditambahkan disini nah ini saya tulis dulu yang coding untuk total laba all nah 3 tk c ya teman-teman nah ini yang saya tulis ini adalah sintak untuk looping kemudian selanjutnya yang saya tulis adalah sintak untuk order select order order single atau ditemukan transaksi sel nah seperti ini ya teman-teman dicontoh aja ya teman-teman nanti lama-lama anda akan memahaminya nah ini maksudnya jika total profit all nya itu setelah di cek ya itu transaksi sel nya itu labanya sudah 50 dolar nah ini di belas 50 dolar nah karena di atas sudah dibuat variable 50 ini diganti nama variable nya yaitu total laba kemudian kalau total laba nya sudah lebih 50 dolar ya maka ditulis sintak untuk plus order nah jika teman-teman tidak paham atau masih bingung atau blank tentang coding yang saya tulis itu tidak masalah karena untuk apa namanya belajar bahasa pemrogram itu supaya bisa paham memerlukan proses ini saya komple lagi untuk mengecek coding yang saya tuliskan sudah benar atau belum muncul error nya satu nah ini ternyata nulisnya itu biru bukan order print tapi order profit nah saya klik komple lagi nah sudah tidak ada error nya ya teman-teman kemudian untuk melanjutkan membuat robot martingale begini cara membuatnya yaitu mengetikkan coding untuk transaksi sel yang kedua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih